Halo sahabat, berjumpa lagi di Alif Arnao channel, channel Tanah Sapi Bali Kali ini kita berada di Tegalan Di Tegalan ini kita akan membagikan tentang aktivitas sapi yang diikat di luar Tidak dikatakan, jadi kalau sapi di kampung biasanya diikat di luar seperti zaman dahulu Bukannya diperkiarkan tapi diikat Untuk selengkapnya jangan lupa like dan komen, tonton video saya sebelumnya Saat ini penampakan kita, ini ladang tempatnya menaruh sapi Oke sahabat, yang ingin melihat penampakan dari sapi yang diikat di luar Secara alami sapinya memang dari zaman dahulu sapinya dilepaskan dikatakan bertahap Sesuai dengan kemajuan zaman, untuk efisien, untuk sapinya itu maksimal dipelihara Dan gampang untuk merawat dan juga untuk mungkin nanti kalau mau dijual biar tidak sulit menangkap Jadi di sapinya itu diikat Ya ini sahabat Ini sapinya kalau diikat di pohon kelapa Rumputnya ditaruh seperti ini Oke ingin yang sahabat ingin tahu bagaimana sapinya kalau di luar Biasanya kita kan melihat sapinya ada di kandang Sapi nya kromat Dan ini breeding sapinya secara sederhana Dan sapinya diikat di luar Nah ini setok airnya Nah mungkin sekarang ini musim panas Setok pad rumput di sana Dan juga mungkin Suasana ini akan kemarau Nah serasa dingin Ya juga rumput-rumput juga Sepertinya Pertumbuhannya itu tidak seperti di musim hujan itu cepat Sekarang ini rumputnya Bertumbuh itu lama Jadi mungkin ini semoga tidak Terjadi kemarau panjang dan cepat Nanti ada turun hujan Ini sapinya sudah dikawinkan Ini penampakan sapi Sapi indukan Dan untuk teman-teman Ya mungkin Mungkin baru pertama kali melihat sapi Ini sapi betina asli Bali Dan kawan-kawan mungkin Kemarin sudah saya informasikan apa yang dicomboran Dan sekarang ini Teman-teman yang bertanya tentang Kemarin ada yang bertanya tentang Apa itu pedetan mas Pedetan itu adalah anak sapi Bagaimana Sapi itu Kalau betina itu mengeluarkan anak Anaknya itu namanya pedetan Kalau di Jawabannya bilang pedetan Kalau di beli namanya godel Anak sapi itu namanya godel Kalau di beli Jadi ini penampakan pedetan Ini pedetannya Jadi pedetan itu adalah anak sapi Yang masih perlu pengawasan dari kita sebagai pemilik sapi Perlu kita jaga keamanan sapinya Tentunya kalau sapinya itu baru lahir Jangan sampai ada Dewan pemangsa disini Seperti Biasanya sapi itu berbahaya Karena ada anjing Kalau sapi itu Melahirkan di luar Biasanya kalau ada anjing Yang Anjing itu relatif Ada yang galak Ada yang biasa Tapi Anjing yang suka memakan Daging itu biasanya pemangsa itu Kalau ada Pedetan yang baru lahir itu Biasanya Dimakan Oleh Gerombolannya Biasanya Ada gerombolan Ketegalan itu berbahaya sekali Jadi kemarin kejadiannya Sapinya Baru lahir itu Anaknya dimakan oleh Anjing Anjing Tentunya itu anjing liar Dan tentunya Itu berbahaya Karena bisa Pedetannya itu Bisa mati Nah Ini pedetan ini Ini masih berumur Sebulanan Baru lahir ini Dan Untuk sahabat Yang ingin Pengen Penampakan pedetan Ya seperti ini Mungkin kalau kita Sebagai peternak Biasa Memelihara sapi Pedetan itu Sudah kita ketahui Sapi Comboran Dan untuk teman-teman Ya mungkin Para TKW PMI Yang ada di Di Hongkong Ataupun mungkin teman-teman Yang ada di luar negeri Yang senang Berkunjung ke channel saya ini Pasti Apa itu pedetan Ya pasti Sahabat juga Ingin tahu Pedetan itu adalah Anak sapi Seperti ini pedetannya Saya ucapkan Terima kasih Untuk sahabat Yang selalu Mengunjungi channel ini Semoga Kedepatnya Kita bisa tetap Jaga silaturahmi Dan pengalaman saya Sebatas sampai disini Kita berusaha Untuk Setiap kali Kita berusaha Memproduksi video-video Yang tentunya Bisa Menghibur Tentunya Menghibur dulu Sebelum Bermanfaat Kita bisa dihibur dulu Mungkin teman-teman Yang sedang bekerja Setiap hari Melihat sapi Yang sedang makan rumput Ataupun Pedetan godel Seperti ini Bisa terhibur Dan tentunya Bagi para Sahabat-sahabat Yang bertanak sapi Yang ingin Belajar bertanak sapi Yang menemukan channel ini Alangkah Senangnya Hati saya Bisa Bersama-sama Berbagi informasi Bisa belajar Bersama-sama Dan semoga Bermanfaat Bagaimana caranya Memelihara sapi Khususnya sapi Bali Dan seperti Saat ini Kita Membagikan Informasi Penampakan sapi Yang kita Ikat di luar Kita ikatkan Di sebuah botong Batang Pohon Kelapa Seperti ini Jadi ini Sangat sederhana sekali Bredingnya Kalau nanti hujan-hujan Baru kita masukkan Ke kandang Jadi ini Seperti Halnya cepat alami Sapi Sapi itu Perlu eksersis Ataupun perlu Jalan-jalan Karena sinar matahari Tapi terlalu banyak Matahari itu Juga tidak baik Tidak bagus Tapi sapi Bali itu Terkenal Dengan Daya adaptasinya Cukup tinggi Jadi Dimanapun Dia ditaruh Pasti Dia itu Cepat beradaptasi Dan Selalu Kita bisa Memberikan makan Apapun yang ada Seperti ini Penampakannya Ini nanti Setiap hari Selalu ini Kelapanya bisa habis Ini Pohon soklat juga bisa habis Nah itulah Sapinya itu Memakan Ya Cepat beradaptasi Sampai Sampai Pohon kelapa Itu bisa dimakan Ya informasi itu Dulu Mungkin teman-teman Yang Yang belum tahu Artinya Pedetan itu Yang mungkin Tahu Artinya Pedetan itu Anak Sapi Ini Nukanya Ya sahabat Ini nukanya Super Nah semoga Informasi kita Di sore hari ini Bisa Bermanfaat Dan terhibur Para teman-teman Para subscriber saya Dimanapun berada Tetap semangat Tetap memproduksi video Minimal Satu hari Satu kali Supaya Nanti Kita tetap Bisa Di Rekomendasikan Oleh youtube Karena Kita Sudah Berusaha Serius Untuk berkembang Di dunia Per-youtubean Dan Saat ini Kita juga Berusaha Membuat video Setiap hari Sambil Membagikan informasi Tentang Ber Berternak sapi Dan juga Tentunya Ingin berbagi Pengalaman kita Mengembangkan channel ini Jangan lupa Untuk selalu Berkunjung Minimal Kita kunjungi Teman-teman Kita yang sudah Berkunjung Ke video-video kita Di komentar kita Seperti saya Saya juga Manusia biasa Tak Luput dari Kekurangan Dan kehilapan Mungkin Ada yang saya Belum kunjungi Saya mohon maaf Mungkin Nanti tunggu Gilirannya Dan tetap bersabar Dan jangan lupa Bosan-bosan Jangan sampai bosan Berkunjung Ke channel saya ini Karena kita ingin Berkembang bersama Tetap Tetap Jalan Jalan silah Terahmi Dengan channel Ternak sapi Bali Ya Demikian dulu Informasi yang bisa Saya Bagikan di Kesempatan yang baik ini Atas Rahmat Hanya masa Kita bisa Berjumpa hari ini Dan Semoga Kita bisa Berjumpa Di episode selanjutnya Salam Rahmiu dari Bali Salam Arif